hai 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 welcome to our channel aku Winda sekarang aku sama aku mutiara yang mutiara ini ada kelas-kelas SMP jadi aku sengaja ngajakin dia menekap untuk kebutuhan portfolio makeup aku dan juga untuk konten video kan mutiara ini juga jualan make up jadi kalau kalian mau cari-cari make up aku kalau juga ada kan khususnya daerah Palembang bisa cek at makeup yuk nanti aku tulis IG nya di layar so ini dia hasilnya kalau kalian mau tahu gimana aku achieve look kayak gini just keep on watching pertama aku pakai primer dari beauty story nanti semua produknya bakal aku tulis di description box jadi cek di sana aja nama keskin kan belum sudah ya itu kita ngobrol pakai bahasa Palembang tapi aku yakin kalian pasti ngerti lanjut pakai alis ini aku gambarnya mulai dari tengah ke kebelakang baru ke depan maksudnya baru diartir ke depan supaya gradasi gitu apa dia jadi kita nina bikin apa apa-apa jadinya mbak iya kita baru tahu temanya tanpa konsep tak suhai lanjut aku timpa pakai Maybelline fashion brow supaya alisnya lebih tegas dan lebih nge-set ini aku pakai foundation Maybelline dream satin ini aku ratain pakai brush dulu sekalian rapin alisnya baru aku blend semuanya pakai sponge jadi hasilnya lebih halus gitu dan harus pelan-pelan banget pokoknya saya harus ekstra sabar di nge-blend ini lanjut ke bagian alis lagi aku set pakai brow mascara supaya rambut-rambutnya itu lebih kelihatan strokenya terus ini aku kasih foundation lagi di kelopok matanya sebagai base eyeshadow supaya eyeshadow lebih nempel dan tahan lama aku pakai eyeshadow dari paletnya Allegro yang nudes ini warnanya pink gitu sih pink shimmer untuk di bagian outer corner nya aku kasih warna Fanta dari paletnya wet and wild terus aku sekalian nge-blend ke crease ini aku pakai warna coklat dari palet white and wild dan aku bentuk sudut mata gitu supaya crease nya lebih ngebentuk lanjut aku kasih concealer ini yang warnanya sama dengan warna kulitnya terus aku blend pakai sponge kalau udah aku kasih concealer untuk nge-highlight jadi ini warnanya lebih terang dari vocalure aku kasih di tempat-tempat yang biasa jadikan highlight dan aku baru sadar kalau concealer vocalure ini ternyata agak habis itu aku pakai cream blush aku lupanya pakai apa kayaknya lipstick Wardah entah nomor berapa nanti aku tulis di description box lanjut aku mau nge-set di bagian concealer tapi sebelumnya aku tap-tap dulu mastiin supaya nggak ada garis yang bikin creasing baru aku kasih bedak abis itu aku blend bedaknya ke seluruh muka sekalian aku tambahin juga di bagian-bagian yang sekiranya belum kena bedak terus aku pakai powder contour selanjutnya aku pakai powder blush dari emina selanjutnya aku pakai ngelewati hidung juga sama di dagu terus ini aku contour hidungnya pakai palette Maybelline fashion brow dan aku set lagi semuanya pakai bedak dari emina cc cake supaya nggak bedakan banget aku setting semuanya pakai setting spray nggak sih ini sebenarnya air biasa lebih bagus kalau pakai setting spray pas setengah kering aku pakai in highlight dari Wardah bukan highlight sini eyeshadow dari Wardah ini enggak apalah ya memang kalau ini engkau melah dibuat diinjoknya cek itu nih ya memang cek itu ya aku tuh nggak di make up cek itu lah kadang selamatnya di sini nggak dipakai ya lebih nggak tebal ya hmm biar cek be bentuk ini sama itu ya lanjut aku kasih lagi di bagian cupid bow dan di jidat untuk di bagian bawah matanya aku pakai in warna fantas sama coklat dari LA girl terus aku bawa agak ke depan di inner corner nya aku kasih highlight dari warga tadi terus ini aku pakai in eyeliner cuma ngikutin garis bawah garis matanya aja terus aku kasih tightline dari makeover selanjutnya aku pakai in mascara dari cat twist di bagian bulu mata bawah dan atas terus aku pakai in bulu mata tapi nggak aku rekam dan terakhir aku pakai lipstick dari rollover reaction yang metallic ya ini dia hasilnya makasih udah nonton twins official see you guys on our next video selamat menikmati